Selamat malam, ketemu lagi ya sama gue ya, ini dari Bekasi ya katanya ya, jangan suka ngeluh ya kalau Bekasi panas ya, Bekasi dekat ke Jakarta dan kita sering mengeluh Bekasi Jakarta macet, kita pelajari ya kenapa? Bekasi atau Jakarta macet, karena banyak mobil, kenapa banyak mobil? Nah ini, kenapa banyak mobil? Karena cewek-cewek lebih suka melihat cowok bermobil daripada cowok pakai angkot, jadi cowok-cowok pada beli mobil ya jadi macet, kan kalau kita melihat cowok-cowok turun dari mobil, so keren, kalau lihat cowok turun dari angkot, Jadinya macet, jadi kemacetan di Jakarta ini salah siapa? Ya salah cewek Ya seperti itu, tapi cewek-cewek itu memang tadi kan disalahin gak mau, cewek itu maunya selalu bener Ya selalu bener, makanya kalau ada dua cewek berantem, gue suka bingung, ini mana yang bener? Ini kan dua-duanya bener, dan jangan coba-coba cowok-cowok melerai, ya kan? Jangan berantem, apa lo urusan lo? Dua-duanya marahin kita, jadi kok jadi gue yang salah ya gitu? Jangan dilerai, biarin aja Lalu gara-gara macet ini, kita jadinya untuk mencapai rumah susah Padahal rumah ini kalau menurut istilah Inggris, home sweet home Tapi untuk orang Bekasi, orang Jakarta itu tidak berlaku home sweet home Karena orang Bekasi atau orang Jakarta lebih suka tinggal di nongkrong di mall Karena adem, rumahnya gak ada ACnya, gerak Walaupun rumahnya ada ACnya, males nyalain karena takut tagihan listriknya naik Ya itu ya, gak mau rugi gitu, nongkrongnya di mall Dan sekarang, mall makin banyak, di Bekasi udah makin banyak, di Jakarta makin banyak Lalu kita mengeluh, harga daging sapi naik, harga cabai naik, kita mengeluh Kita jangan ngeluh, karena yang bertambah jumlah mall Bukan jumlah peternakan sapi Itu salah kita sendiri Lo pernah gak nanam cabai di rumah? Iya kan? Gak pernah kan? Lo, ya satu dua orang ini pernah nanam cabai, kalau butuh cabai minta sama dia Seperti itu Dan lo tau, mall-mall dibangunin Orang-orang lulusan peternakan, lulusan perikanan, lulusan pertanian Malah kerja di bank Bukan kerja di pertanian dan untuk peternakan Wajar harga sapi, harga cabai sekarang naik Ya itu kan seperti lo yang jomblo-jomblo, lo mengeluh Kenapa sih gue jomblo terus? Lo mengeluh padahal lo gak pernah nyari Lo bergaulnya di warnet terus Di warnet terus Ya paling banter lo dapetin penjaga warnet Lo jangan ngeluh Ya tapi gak apa-apa, bisa Facebookan gratis ya, gak apa-apa Lo jangan mengeluh makanya Jadi kita harus meningkatkan pertanian kita Seperti ada satu kasus contoh itu di Brazil dulu Itu pertanian kopi sangkin berhasilnya Di Brazil berhasil ya, pertanian kopinya Kopi itu sampai oversupply, terlalu banyak Sehingga harganya turun banget Sehingga waktu itu solusinya oleh pemerintah Brazil itu kopi dibuang-buang ke laut Untuk menjaga kestabilan harga Gitu ya, sangkin oversupplynya itu pertanian kopi saat itu berhasil Ya ini sih gue kasian sih sama Gue bukan apa-apa, gue kasian sama lumba-lumba di laut Brazil Ini kagak bisa tidur nih bertahun-tahun Tadi bicara home sweet home Tapi orang Inggris lagi bilang bahwa House is not a home Ini gue jelasin ya House itu gedungnya Home itu tempat tinggal Lo bisa punya rumah sebagai gedung Tapi mungkin lo gak betah di rumah itu Karena mungkin orang tua lo berantem Atau misalnya lo dengan adik kakak berantem Jadi house is not a home Mana yang penting? Rumahnya atau tempat tinggalnya? Tempat tinggalnya Seperti office is not working Lo bisa pergi ke kantor tapi lo gak kerja Lo malah main internetan Yang penting tuh ngantornya atau kerjanya? Kerjanya Seperti lo yang pelajar School is not education Lo pergi ke sekolah tapi lo gak belajar Lo gak pinter Yang penting tuh sekolahnya atau belajarnya? Belajarnya Jangan STBT Sekolah terus bodo tetep Itu yang terjadi kan? Sebenarnya Gue ini sedih sama Indonesia Gue sedih sama Indonesia Kita bahas satu-satu ya Yang pertama gue sedih sama Indonesia adalah Kemarin Dari penjara ada yang kabur lagi Ini gampang banget Kabur dari penjara Indonesia Banyak tahanan yang kabur dari penjara Ini gampang Jangan-jangan itu Kabur dari penjara Indonesia itu Lebih gampang dari gue Dapetin izin istri keluar rumah Ya istri gue tuh Ngelebihin kepala penjara gitu Susah banget Gue mau pergi Mau kemana? Busat galak banget Ini lebih cocok Dia tuh jadi kepala penjara gitu kan Ini gue yakin Kalau istri gue jadi kepala penjara Gak ada bakal kabur lagi Kamu jadi kepala penjara ya Supaya men-solve Solusi penjara Indonesia Wah dia jadi kepala penjara Semua tahanan gak ada yang kabur Gue yang kabur Enak Apa lagi? Gue prihatin Dengan televisi Indonesia Lo perhatikan Sekarang acara yang banyak Lo tonton apa? Idol contest Contest-kontest bakat Kontes bernyanyi Kontes benari Kontes bakat Sistemnya eliminasi Kompetisi sistemnya eliminasi Tapi kalau ada yang di eliminasi Yang bertahan ikutan nangis Ya kan? Lo kan pihak yang menang Terus ada yang kalah Lo ikutan nangis Kasian lo pergi Ini kompetisi atau apa sih sebenarnya? Lo pernah nonton gak Barcelona lawan Madrid? Messi mengalahkan Ronaldo Messi-nya langsung Ronaldonya kalah Messi-nya Ronaldo Kasian kamu kalah ya Ronaldonya pastinya lo Eh Lo ngeledek gue ya? Pasti marah kan? Selamat malam nama gue Semi Terima kasih.